bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim warnanya enak banget ini rasanya enak banget rasanya ini yang warna panir tapi setelah matang sama warnanya ya budak terus sabi ini warnanya jadi sama ya yang panir dengan tepung roti nah sekarang ini dinik mati ya bun dinik mati selagi panas dan jangan lupa seruput cabai hijau insyaallah enak cemilan murah tapi rasanya tidak murahan ya bun terima kasih ya yang sudah menonton terima kasih pula yang sudah subscribe sehat panjang umur, murah rezeki dan dimudahkan urusan dunia akhiratnya amin ini enak banget ya bunda sekarang kita coba dengan cabai hijau cabai hijau bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel hal ini pilih pensiun kali ini mau buat cemilan-cemilan murah namun rasanya mewah buat kroket tahu ya bunda ini bahan-bahannya beli tahu 5 ribu dan ini ada wortel kemudian ada paprika merah kuning dan hijau warnanya kuning hijau ya bun nah kemudian ini bumbu-bumbunya ini garlic powder dan ini merica kebenaran bun cabai ya bun lanjut buat kroket tahu insyaallah nah bunda kita kukus dulu tahunya supaya lebih keras ya bun nah sekarang bunda ini disisihkan bu nah ini bunda kita potong-potong ya dikasih paprika supaya lebih menarik ini bunda paprikanya campur hijau ya tapi Alhamdulillah juga otakinya supaya lebih menarik nah ini bunda lanjut kita potong-potong wortelnya ini dipotong dadu kecil-kecil aja ya bun ini lanjutnya hujan ya ini dipotong dadu atau sesuai seharanya kayaknya ya sesuai seharanya ya bun nah ini sudah selesai ini digoreng dulu supaya rasanya tidak getir atau lango ya bun udah kita goreng dulu ya ya ini ini merah bawang putihnya bumbunya gak ada apa-apa bunda bawang merah bawang putih akhirnya mengambilkan kompornya ini kemudian masukkan semuanya ya bun cabai kemudian wortel ini digorek tujuannya supaya tidak langung atau gedur ya bun si merica sedikit si merica sedikit penguat rasa penyedap rasa si merica sedikit selera matikan kompornya nah tahunya sudah disiapkan sekarang masukkan pernak-perniknya ya daduk jadi satu tahunya kalau dipukus rasanya lebih enak lebih keras ya bun jadi gak gampang ini gak banyak dia lebih pedas masukkan pun cabai masukkan garlic powder secukupnya kalau di jamur atau apa saja secukupnya merica bubuk secukupnya juga ini supaya lebih mantul garam secukupnya digi rasa-rasa dulu diuleni dengan tangan dicampur rata dengan tangan uh masuk panas juga nah bunda ini sudah tercampur rata bunda dikasih tepung terigu 2 sendok dulu ya bun semuanya tergantung daripada tahunya nah coba 2 sendok dulu kalau belum nempel tambah 1 sendok lagi karena tahunya ini keras ya sudah dipukup jadi agak keras nah ini sudah bisa dibentuk ya kita cairkan ya tepung terigu 2 sendok dulu kalau kurang nanti ditambah lagi ini untuk perekat daripada ini apa namanya perekat daripada kropetnya ya sudah seperti ini disisihkan ya punya untuk lebih bagus penampilan dikasihkan tepung roti atau parir boleh bunda saya punya tepung roti nah ini di bentuk lonjong seperti ini ya bun ini tergantung selera ini cukup segini aja bunda ini bunda masukkan lagi disini ya masukkan ke tepung masukkan ke tepung panir kita juga kita juga pakai tepung panir ya bun penampilannya ke tepung panir lebih menarik ya nah ini bunda bunda ini terakhir ya udah di cukup nah ini terakhir berakhir lanjut ya bunda kita goreng ini jaga betul ya bunda supaya tidak goseng dibalik-balik terus supaya merata ini yang pakai tepung roti nah ini sudah seperti ini kecaklatan ya bun kita angkat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim enak banget ini rasanya enak banget rasanya menarik